bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya alfan alfian di channel alfan media pada kesempatan kali ini kita akan sharing sebentar sebentar ini cuma 5 menit kalau tidak salah ya 5 menitan lah kalau tidak ya 3 menit kalau bisa jadi kemarin itu saya mengalami kerusakan kamera di hp vivo y93 yang saya pakai ini vivo y93 dan ini kebanyakan orang yang punya vivo itu mengalami masalah seperti ini yaitu masalah kamera belakang tidak bisa dibuka nah contohnya saya tidak bisa mencontohkan disini karena hp nya sudah benar nah nanti saya kasih screenshot nya di sebelah sini nah screenshotan orang yang yang apa bermasalah nah seperti ini ya nah jadi gimana caranya saya akan visualkan kepada kalian caranya screen recorder ya saya rekam ya nah cara yang pertama jangan di skip skip ya kalau di skip skip takutnya gak ngerti nanti malah jadi banyak yang nanya nah kalian buka telepon ya telepon kalian teleponin ini tuh telepon ya nah kelihatan kan telepon nah kalian ketik bintang bintang pagar 5 5 8 pagar nah otomatis dia akan muncul seperti ini ada pilihannya engineering test quality test email reset to factory setting software innovation nah kalian pilih yang paling atas yaitu ingin apa ingin engineering test ya nah kalian pilih nah kalian setting seperti ini nih yang saya divisualkan ini nah ini yang font kamera testnya kalian checklist hijau kalian klik ya kalian klik kalian klik sekali langsung hijau terus kalian klik lagi yang back kamera testnya kalian contrengin bahwa itu remote ya apa namanya dipilihnya kalau front kamera test itu normal kalian klik nah terus pilih normal ya kan disini pilih klik terus normal nah contoh seperti ini deh saya kasih tau eh bukan salah nah disini ada pilihan normal nah kalian pilih normal nah terus back kamera testnya kalian klik lagi nah kalian ini jangan normal tapi rusak gitu jadi gak normal gitu jadi pilihannya error ya nah terus bawahnya juga back main kamera test sama back sub kamera test itu dicontreng nah cuman back kamera doang yang disilang nah seperti itu sih pengalaman saya jadi hal hasil bener 100% dan work ya insya Allah bisa pasti bisa jangan di service dulu ke counter soalnya ini masih bisa diakalin gitu nah kalau menurut pengalaman saya seperti ini dan kalian jangan langsung kalau udah seperti ini kalian back aja back aja nah kalian udah back kayak gini jangan langsung buka aplikasi kamera nah langsung di reboot dulu gitu ya di reboot dulu kalau udah di reboot seperti ini di reboot ya kalian reboot dulu nah kalau udah di reboot gini baru kalian buka kameranya nah jadi kita bisa belum belum ini belum direkam cuy oke oke ini udah direkam ya jadi inilah hasilnya kalian bisa tes sendiri kalian buka aplikasi kamera kalian buka aplikasi kamera dan ini bisa kelihatan ya ini kelihatan yang kamera belakangnya eh kamera depan kamera belakang kita tes Alhamdulillah bisa guys mantap 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 jangan lupa subrek oke dan jangan lupa like juga kalau misalnya ada teman kalian yang seperti ini kejadiannya share video ini ke teman-teman kalian oke oke dan jangan lupa kalian subrek ya pokoknya yang penting subrek ya like like yang banyak assalamualaikum